Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Guys, jadi kita akan Lihat ya, untuk lampu PJU ini Monitor semalaman nyala guys Jadi memakai baterai Lipovo 30Ah atau Ampere Hor Untuk semalaman dan kita akan Monitor di PSM ini guys Jadi PSM sudah disetting Untuk angka-angkanya sudah di reset Menjadi nol semua Dalam semalaman dia nyala Mulai dari jam 6 sore Sampai pagi guys Jadi nanti angkanya terekod disini Habis berapa Ampere untuk semalaman itu Dan waktunya juga terekod Wattowernya, voltase Jadi parameter semuanya komplit terekod guys Kita akan uji coba dengan lampu PJU rakitan ini Oke, simak terus guys Untuk melihat kapasitas baterai ini Menyala semalaman Habis berapa Ampere Hornya Ya guys, jadi ada dua lampu Rakitan PJU di depan guys Nah, sekarang sudah menyala ya guys Ada dua Jadi yang satunya yang di bawah guys Kita uji coba untuk mengetahui Berapa lama Lampu PJU rakitan itu bisa menyala Full sampai besok guys Atau sampai pagi guys Ya, jadi sebelum kita lanjutkan Kita lihat jam dahulu guys Sekarang jam berapa Dan sudah memakan berapa mAh atau Ampere guys Dari tadi jam 6 sore guys Ya guys, jadi jam sekarangnya jam 21.40 guys Atau jam 10 kurang 20 ya guys Berarti hitungannya dari jam 6 tadi guys Sehingga baterai yang sudah terbuang berapa Ampere Hor Kita lihat ke lokasi lampunya guys Ya, jadi nyalanya lumayan terang guys Untuk penerangan malam hari Lampu PJU rakitan solar panel guys Ini memakai Baterai Livopo guys Dengan kapasitas 30 Ampere Dan dari jam 6 tadi ya Dionkan atau otomatis menyala jam 6 sore tadi guys Oke, kita lanjut melihat Untuk kapasitas baterai yang sudah terbuang Berapa Ampere atau Milli Ampere guys Jadi kita bisa mengetahui durasi jamnya ya guys Memakan berapa Ampere untuk lampu tersebut Sampai dengan pagi atau subuh guys Jadi begitu matahari terbit Dia otomatis off Oke guys, kita lihat di PSM-nya guys Ya guys, jadi PSM-nya seperti ini ya guys Oke, kita tengokkan lampunya ya Ke arah PSM guys Supaya tidak gelap PSM-nya Supaya lebih jelas melihat PSM-nya guys Jadi seperti ini guys Ya, jadi Untuk posisi PSM sekarang guys Seperti ini guys Ya, kita lebih dekat Ya, sekarang Waktunya ya guys Di sini ya guys Waktunya sudah 3 jam 54 menit Atau hampir 4 jam guys Jadi Durasi lampu sudah menyala 4 jam Dan MAH-nya ya Belum 1 Ampere guys Jadi masih 1an mili Ampere ya 973 mili Ampere Watt-nya memakan 1-3-2 Watt guys Jadi Voltase 3,25 Volt Berarti Sekarang masih Berjalan ya guys Masih Kapasitasnya masih banyak Ini baterai guys Dan kita akan pantau lagi Beberapa jam guys Untuk Melihat Ampere Hort-nya disini guys Jadi Kira-kira Apakah lampu ini Sanggup sampai pagi Atau tidak Dengan baterai Live-upo 30 Ampere Hort guys Seperti itu Nah, di kotak ini BMS ya guys Jadi kita bungkus Supaya tidak ada Hubungan shot Supaya lebih aman Dan Lampunya ini guys Jadi Lampu Rakitan PJU Seperti ini guys Luar biasa Silo sekali guys Disini kita uji coba Ya guys Untuk Durasi Lampunya Berapa lama Nyala Sehingga Baterai Terkuras Berapa Ampere Hort Jadi seperti itu Oke Kita lanjut Nanti Lihat lagi guys Kira-kira 2 jam Atau 1 jam lagi Untuk mengetahui Sisa baterai Yang ada Berapa Amper Hort Dan Pengeluarannya Berapa Amper Hort Jadi seperti ini guys Nyalanya luar biasa Terang Kita tunggu Nanti lagi Kita lihat Sekarang Sudah jam 12 Jadi kita cek Lagi Kapasitas Baterai Yang sudah Terbuang Berapa Amper Untuk Lampu PJU Rakitan Ini Oke Kita lihat Lagi Ke atas Untuk Melihat Kapasitas Baterai Sudah Discharging Berapa Banyak Kita Lihat lagi Di PZ Jadi lampu Masih terang Masih oke Dan Baterai Kita Lihat Ya Ternyata Seperti ini Ya Oke Kita Kasih Penerangan Lagi Guys Supaya Lebih Jelas Ya Jadi Baru 1 Amper Ya Guys 1 Amper 0,45 Guys Jadi 1 Amper 45 Guys Kondisi Baterai 3,2 Volt Dan Waktu Ya Guys Sudah Berjalan Discharging 6 jam Ya Guys Jadi 6 jam Terhitung Dari Jam 6 Sore Tadi Guys Dia Menyala Oke Guys Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Seputaran Lampu PJU Rakitan Guys Yang Kita Buat Discharging Yaitu Mengetahui Kapasitas Baterai Yang Terbuang Sebagai Beban Lampu PJU Ini Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Guys Bermanfaat 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 Bermanfaat